Mendapatkan cacing berbisa. Suara suosh, suara suosh. Zua Wen terbang di udara dengan kecepatan sedang. Meskipun dia telah menemukan rute yang paling aman dengan bantuan mata naga obor, dia tidak berani ceroboh. Ruang waktu di sini kacau dan terlalu rumit. Jika dia terlalu cepat, tidak akan ada ruang baginya untuk menghindar. Saat dia semakin dekat ke mayat naga lilin, Zua Wen tidak dapat menahan kegembiraannya. Dia tahu betul bahwa selama dia mendapatkan cacing berbisa naga lilin dan mengintegrasikannya ke dalam tubuh suci pangu miliknya, tubuh suci pangu miliknya pasti akan bisa menembus hingga bintang tujuh lagi. Meskipun hanya ada selisih satu bintang, Zua Wen tahu betul bahwa tubuh suci pangu tujuh bintang akan mengalami transformasi. Kekuatannya akan mengalami perubahan yang mengguncang bumi. Ketika dia berada seratus meter dari mayat naga lilin, suara angin terdengar dari ruang waktu yang terdistorsi di sampingnya. Sebuah bila angin bergerak ke arah Zua Wen tanpa suara. Kelopak mata Zua Wen berkedut. Dia terlalu dekat, dan sudah terlambat baginya untuk menghindar. Zua Wen menghentakkan kaki kanannya ke udara dan mengepalkan tangan kanannya. Cahaya berkilauan meledak saat dia meninju bila angin. Bila angin itu tidak kuat, Zua Wen menghancurkannya dengan pukulannya. Namun, kekuatan bila angin itu mendorong Zua Wen beberapa meter ke belakang. Kemudian, Zua Wen merasakan daya hisap yang sangat kuat di belakangnya. Bersamaan dengan kekuatan hisap itu, ada kekuatan merobek yang mengerikan. Unggung Zua Wen langsung terkoyak hingga berdarah. Sialan, ada ruang waktu terdistorsi begitu dekat di belakangku. Wajah Zua Wen tampak mengerikan. Ia berusaha sekuat tenaga untuk melarikan diri. Pada saat yang sama, ia melakukan pembunuhan ruang waktu takdir. Sungai umu itu melilitnya dan berusaha sekuat tenaga untuk menariknya keluar. Pada akhirnya, ia berhasil menariknya keluar. Setelah lolos dari ruang waktu yang terdistorsi, dahi Zua Wen dipenuhi keringat dingin. Punggungnya terluka parah, dan orang bahkan bisa melihat tulang belakangnya yang terbuka. Zua Wen menggunakan energinya untuk menyembuhkan luka di punggungnya saat ia melakukan Torque Dragon Eye. Ia kemudian menyadari bahwa ia telah menyimpang dari rute aman yang telah ia rencanakan di awal. Ada tempat-tempat ruang waktu yang terdistorsi di kedua sisi tempatnya berada sekarang, dan jaraknya hanya beberapa meter darinya. Untuk menghindari masalah yang tidak perlu, Zua Wen berencana untuk tetap menyalakan mata naga obor pada bagian akhir perjalanan. Sisa perjalanan berjalan sangat lancar. Dengan cheat seperti Torque Dragon's Eye, Zua Wen bagaikan ikan di air. Ketika Zua Wen akhirnya tiba di depan mayat naga lilin, dia menghela napas lega. Dia menatap wajah naga lilin. Wajah naga lilin. Matanya terpejam. Wajah naga lilin. Dan dia mendesah setelah memastikan bahwa tidak ada aura. Dia membungkuk kepada api. Terjemahan lilin. Lin Wanglin. Wang. Dan, apakah-apakah-apakah. Apakah. Sekarang setelah aku mendapatkan warisan pangu, aku pasti harus menghadapi primal chaos di masa depan. Apakah-apakah-apakah-apakah terjemahan. Apakah-apakah-apakah terjemahan. Terjemahan apakah-apakah-apakah-apakah terjemahan adalah apakah-apakah. Apakah-apakah. Apakah terjemahannya. Setelah Zua Wen selesai berbicara, dia melompat ke punggung naga lilin. Dia kemudian duduk dengan kaki disilangkan, dan tubuhnya bersinar. Empat bayangan hitam menggeliat di sekitar jantungnya. Bayangan itu keluar dari kulitnya, dan itu adalah empat cacing seukuran ibu jari. Keempat cacing itu bukanlah cacing biasa. Mereka adalah cacing gu penyihir leluhur. Mereka adalah cacing gu zurong, cacing gu gaumang, cacing gu bumi, dan cacing gu gonggong. Keempat cacing itu memiliki bentuk yang berbeda-beda. Cacing zurong gu berwarna merah, dan dipenuhi dengan aura yang berapi-api. Di sisi lain, cacing gaumang gu bersinar hijau. Cahaya hijau itu lembut. Kemampuan pemulihan tubuh suci pangu milik Zua Wen yang kuat terutama disebabkan oleh kekuatan cacing gaumang gu. Cacing gu bumi mengandung energi bumi, dan bersinar dalam warna kuning. Cacing gu gonggong berwarna biru, dan memancarkan elemen air yang kuat. Begitu keempat cacing itu muncul, mereka memasuki tubuh naga lilin penyihir leluhur secara serempak. Zua Wen tahu bahwa jika dia ingin menemukan cacing gu di tubuh naga lilin, dia hanya bisa membiarkan cacing gu penyihir leluhur lainnya melakukannya. Namun, Zua Wen khawatir. Naga lilin adalah penyihir leluhur yang dapat mengendalikan waktu, ruang, cahaya, dan kegelapan. Cacing gu di tubuhnya pasti pandai dalam hal waktu dan ruang. Keempat guwom yang ia gabungkan tidak pandai dalam hal waktu dan ruang. Jika Candle Dragon ingin melarikan diri, keempat guwom miliknya mungkin tidak akan mampu mengejarnya. Saat Zua Wen khawatir, Zua Wen menyadari ada bayangan hitam di atas kepala naga lilin. Bayangan hitam itu hanya seukuran ibu jari. Begitu muncul, ia langsung melesat menuju ruang dan waktu lain. Pada saat yang sama, empat bayangan hitam dengan warna berbeda mengikuti dari dekat di belakang bayangan ilusi tersebut. Zua Wen menatap bayangan hitam yang melarikan diri. Dia tahu bahwa itu pasti cacing gu milik naga lilin. Tanpa ragu, Zua Wen melepaskan mata naga lilin dan mengejarnya. Namun, Zua Wen segera menyerah. Cacing gu milik naga lilin terlalu cepat dan sangat licin. Dia sama sekali tidak dapat mengejarnya dan langsung terguncang. Di sisi lain, keempat guwom yang bergabung dengannya mengikuti dari dekat di belakang guwom milik naga lilin. Dia tahu betul bahwa ada hubungan yang tidak dapat dijelaskan antara cacing gu penyihir leluhur. Meskipun keempat cacing gu miliknya tidak secepat cacing gu naga lilin, mereka dapat mengetahui lokasi cacing gu naga lilin terlebih dahulu berdasarkan hubungan antara cacing gu penyihir leluhur. Setelah mengetahui bahwa kecepatannya jauh lebih lambat daripada cacing gu milik naga lilin, Zua Wen berhenti mengejarnya. Sebaliknya, ia kembali ke tubuh naga lilin dan menunggu dengan tenang. Pada saat yang sama, ia menjaga hubungan dengan keempat cacing gu melalui telekinesis ilahinya dan mengamati pergerakan naga lilin. Ledakan, ledakan, ledakan. Tepat saat Zua Wen menghubungi keempat cacing gu, distorsi ruang waktu di ruang sekitarnya runtuh. Energi mengerikan yang terbentuk akibat keruntuhan itu menyebabkan Zua Wen menjadi ketakutan. Seluruh waktu dan ruang di sekitar mereka runtuh. Karena Zua Wen berada di tubuh naga lilin dan tubuh naga lilin memiliki kemampuan untuk menolak waktu dan ruang, Zua Wen masih aman untuk saat ini. Namun, kondisi seperti itu tidak akan berlangsung lama. Namun, begitu waktu dan ruang di sekitar mereka runtuh sepenuhnya, ruang itu akan meledak dan runtuh juga. Saat itu, semua yang ada di ruang itu akan runtuh menjadi ketiadaan. Baik itu tubuh Zua Wen atau naga lilin, mereka tidak akan bisa melarikan diri. Ayo cepat! Zua Wen merasa cemas saat ia mendesak keempat cacing gu untuk bergerak lebih cepat dengan telekinesis ilahinya. Ruang itu tidak akan bertahan lama dan ia harus pergi secepat mungkin. Gemuruh! Ruang di sekitarnya mulai runtuh, dan ruang yang runtuh itu langsung musnah menjadi ketiadaan. Tidak ada yang ada lagi. Terlebih lagi, ruang itu runtuh semakin cepat. Seiring berjalannya waktu, ruang di sekitar mereka mulai runtuh dan menyebar ke arah Zua Wen. Ruang itu semakin dekat dan dekat. Zua Wen tampak mengerikan. Dia tahu bahwa begitu ruang di sekitarnya runtuh, dia dan tubuh naga lilin akan hancur. Mengerti. Mata Zua Wen berbinar. Dengan telekinesis ilahinya, keempat guwom akhirnya menangkap guwom milik Candle Dragon dan mereka bergegas ke arahnya dengan kecepatan penuh. Ayo cepat! Ayo cepat! Zua Wen sangat gugup. Saat dia melihat ruang runtuh mendekatinya, suaranya mulai bergetar. Suara mendesing. Tepat saat keruntuhan ruang angkasa hendak mencapai Zua Wen, keempat guwom menangkap guwom milik naga lilin dan menyerbu ke telapak tangan Zua Wen. Setelah Zua Wen dengan cepat memasukkan guwom milik naga lilin ke dalam dunianya yang agung, ia segera meninggalkan tubuh naga lilin. Retak-retak-retak! 3.202 Tubuh suci pangu bintang 7 Sungai ungu mengelilingi kaki Zua Wen, dan sepasang mata naga obor muncul di kehampaan di belakangnya, berkelebat di angkasa seperti hantu. Ruang ini runtuh, dan distorsi ruang waktu menjadi lebih intens dan rumit dari sebelumnya. Jika dia melakukan kesalahan, dia akan dikutuk selamanya. Pada titik ini, Zua Wen tidak berani untuk tidak menggunakan mata naga obor. Jika tidak, dia akan mencari kematian. Saat dia membuka mata naga obor, wajah Zua Wen berubah lebih buruk lagi. Ruang di depannya penuh dengan bahaya, dan sebagian besarnya runtuh dan terdistorsi. Sekarang, Zua Wen hanya bisa memilih jalan dengan tingkat distorsi yang lebih lemah. Sekarang, ia harus kembali ke batu hitam di tebing di bawah ruang ini. Ia tahu bahwa batu hitam ini adalah titik penghubung ke ruang luar. Zua Wen melangkah ke tempat di mana distorsinya lebih lemah, hanya untuk merasakan kekuatan hisap yang kuat bekerja di bawah kakinya, hampir menghisapnya ke dalam-kedalaman. Jika Zua Wen tidak siap, dia akan tertarik oleh kekuatan hisap ini. Dia melangkah maju, menyapu tanah yang terdistorsi, dan segera bergegas ke tempat berikutnya. Zua Wen berada di bawah tekanan besar saat ia bergerak maju di ruang tempat distorsi dan keruntuhan itu terjadi. Namun, ia harus bergerak maju dengan putus asa, karena keruntuhan ruang di belakangnya sedang mendekatinya. Kalau dia tersedot ke dalam ruang yang runtuh, tidak ada peluang baginya untuk bertahan hidup. Tebing itu sudah dekat, tetapi Zua Wen menghentikan langkahnya. Ini karena di antara dirinya dan tebing itu, ada daratan yang agak luas dan terdistorsi di depannya. Ruang waktu yang terdistorsi ini berada di ambang kehancuran, dan mungkin akan segera runtuh. Ketika saat itu tiba, Zua Wen tidak akan memiliki kesempatan untuk pergi. Sedikit kekejaman melintas di mata Zua Wen. Dia melepaskan cahaya penciptaan misterius, yang menutupi seluruh tubuhnya. Kemudian, sungai ungu berputar di sekelilingnya. Dia juga mengerahkan kekuatan tubuh suci pangu ke puncak, melangkah maju, dan memasuki ruang waktu yang terdistorsi ini. Saat dia masuk, kekuatan sobek yang kuat menyapu, dan tetesan air berwarna ungu memercik di sekitar sungai ungu, memenuhi seluruh ruang. Sungai ungu itu tertekan oleh kekuatan yang memutar dan merobek, dan mulai menyusut. Kelopak mata Zua Wen berkedut sedikit saat dia terus berjalan maju. Resistensi kekuatan distorsi ruang waktu sangat kuat, dan kecepatan Zua Wen di dalamnya sangat lambat. Ketika Zua Wen telah melewati sepertiga jalan, sungai ungu itu runtuh sepenuhnya. Kekuatan penghancur dan penghancur yang tak terhitung jumlahnya menyerbu masuk seperti binatang buas dan menghantam cahaya misterius penciptaan di permukaan tubuh Zua Wen. Cahaya surgawi penciptaan cukup kuat, dan berhasil menghalangi tekanan mengerikan dari ruang terdistorsi. Akan tetapi, cahaya misterius penciptaan berkedip-kedip, dan jelas sekali ia hampir tak dapat bertahan. Zua Wen tahu bahwa cahaya surgawi penciptaan tidak dapat bertahan lama. Dia harus meninggalkan ruang terdistorsi ini secepat mungkin. Zua Wen meningkatkan kecepatannya. Saat hendak mencapai tepi distorsi ruang waktu, cahaya penciptaan misterius runtuh karena tidak mampu menahan kekuatan mengerikan di sekitarnya. Tiba-tiba, kekuatan memutar yang mengerikan itu menyapu seperti air pasang, menghancurkan tubuh Zua Wen seolah-olah ingin menghancurkan Zua Wen menjadi bubuk. Zua Wen segera memuntahkan setegup darah, dan wajahnya menjadi pucat. Namun, dia dengan paksa mengoperasikan tubuh suci pangu untuk menahan hisapan kuat dari ruang yang terdistorsi. Dia melangkah keluar dari tepi tebing dan berdiri di atas batu hitam di tebing. Ledakan, ledakan. Saat Zua Wen berdiri di atas batu hitam, ruang terdistorsi yang baru saja dilewati Zua Wen mulai runtuh. Kekuatan penghancurnya begitu kuat sehingga dengan cepat menyebar ke tebing tempat Zua Wen berada. Tebing itu hancur dan mulai runtuh. Pada saat yang sama, Zua Wen diselimuti oleh kekuatan teleportasi batu hitam, dan dia menghilang dari ruang ini. Begitu Zua Wen membuka matanya, ia mendapati dirinya muncul di tengah tiga bintang. Namun, wajahnya berubah drastis. Tanpa berpikir panjang, dia mengeluarkan space time roulette dan meninggalkan jangkauan tiga bintang. Tidak lama setelah Zua Wen meninggalkan jangkauan tiga bintang, ketiga bintang itu meledak sepenuhnya. Ledakan mengerikan itu menyebar dan segera mengangkat space time roulette. Zua Wen memuntahkan seteguk darah dan dengan cepat menstabilkan space time roulette agar tidak lepas kendali. Zua Wen mendarat di gurun. Tidak jauh dari tempat tubuh aslinya berada, tiga bintang di langit masih meledak. Selain itu, akibat ledakan itu semakin mengerikan dan tampaknya akan menghancurkan dunia hingga tak bersisa. Zua Wen tampak serius. Dia sekarang tahu bahwa ketika dia memasuki ruang tempat mayat naga lilin berada, ledakan tiga bintang itu hanyalah ilusi. Terlebih lagi, itu adalah ilusi yang diciptakan oleh kekuatan teleportasi dalam pikirannya. Sekarang, ketiga bintang itu benar-benar meledak. Itu bukan ilusi seperti sebelumnya. Zua Wen tidak lagi mempedulikan tiga bintang yang masih meledak. Sebaliknya, tatapannya tertuju pada tubuh aslinya. Dia melihat seperempat ganoderma frost biru surgawi di tangan tubuh aslinya telah diserap. Tingkat kultivasi tubuh aslinya juga telah meningkat dari tahap awal ke tahap tengah penguasa genesis. Ganoderma embun beku biru surgawi ini seharusnya mampu membuat tingkat kultivasi tubuh asliku mencapai puncak tahap penguasa genesis dalam waktu singkat. Mata Zua Wen berbinar. Dia melambaikan lengan bajunya dan memasukkan tubuh aslinya ke dalam dunia besar. Lingkungan kultivasi di dunia besar jauh lebih baik daripada di sini. Alasan mengapa dia memanggil tubuh aslinya terutama karena dia khawatir sesuatu akan terjadi pada klonnya ketika dia memasuki tiga bintang. Dia tidak ingin melibatkan tubuh aslinya. Sekarang klonnya telah kembali dengan selamat, tubuh aslinya secara alami tidak perlu berkultivasi di lingkungan yang keras seperti itu. Setelah melakukan semua ini, Zua Wen mengeluarkan cacinggu naga lilin dari dunia besar. Cacinggu milik naga lilin itu transparan. Jika ditempatkan di kehampaan, warnanya akan sama dengan kehampaan. Mustahil untuk mengetahui di mana cacinggu milik naga lilin berada. Pada saat ini, cacinggu milik naga lilin terkurung oleh kekuatan ilahi Zua Wen. Meskipun terus berjuang, mustahil baginya untuk melepaskan diri. Apakah aku bisa maju ke tubuh suci pangu bintang tujuh kali ini tergantung padamu? Mata Zua Wen berbinar-binar, cahaya kristal muncul di telapak tangannya. Ini adalah kekuatan tanah pangu. Dia berencana untuk langsung memurnikan cacinggu naga lilin dan mengintegrasikannya ke dalam tubuhnya. Waktu berlalu menit demi menit, cacinggu milik naga lilin berjuang keras pada awalnya. Kemudian, ia semakin tidak berdaya. Pada akhirnya, ia berhenti bergerak. Ia berubah menjadi seberkas cahaya dan menyatu dengan glabela milik Zua Wen. Zua Wen duduk di tempat. Tubuhnya memancarkan cahaya kristal yang pekat. Dia menyerap energi guom milik Candle Dragon. Auranya sendiri juga semakin kuat. Setengah bulan kemudian, Zua Wen tiba-tiba membuka matanya. Aura kuno dan luas mengalir keluar dari tubuhnya dan membubung ke langit. Terlebih lagi, aura ini semakin kuat dan semakin menakutkan. Seolah-olah dapat meruntuhkan seluruh langit. Zua Wen berdiri dan meraung ke langit. Tubuhnya memancarkan cahaya kristal yang menyelaukan. Aura di tubuhnya juga telah mencapai tingkat yang sangat mengerikan. Seluruh gurun bergetar hebat. Aura Zua Wen terlalu mengerikan. Retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di ruang gurun. Pada saat yang sama, lubang hitam muncul di langit di atas daratan terlantar. Setiap lubang hitam membawa malapetaka yang mengerikan dan dahsyat. Ada angin hitam yang mengamuk seperti nagaliar. Ada petir suan yang begitu dahsyat hingga dapat menghancurkan dunia. Ada juga api yang hitam seperti tinta. Setiap musibah jauh melampaui apa yang dapat ditanggung ruang ini. 3.203 Bencana Angin hitam, guntur hitam, dan api turun pada saat yang sama dan menghancurkan tubuh Zua Wen. Serangan dahsyat itu memaksa Zua Wen mundur. Dalam sekejap, dada Zua Wen terkoyak oleh tiga bencana mengerikan itu, membentuk luka besar dan mengerikan. Zua Wen menghantam tanah dengan keras, menciptakan lubang besar dan dalam. Zua Wen dengan panik mengerahkan kekuatan tubuh suci pangu, dan dadanya yang hancur segera pulih. Namun, ia terkejut saat mendapati jumlah lubang hitam di langit makin bertambah, demikian pula jumlah bencana. Gemuruh. Bencana menimpa tubuh Zua Wen tanpa ampun. Energi mengerikan menyebar, dan seluruh dunia wastelen bergetar hebat. Retakan yang tak terhitung jumlahnya mulai muncul di dunia, seolah-olah akan runtuh kapan saja. Zua Wen menengada ke langit dan meraung, langsung melawan dengan tubuh suci pangu. Ia menemukan bahwa meskipun musibah itu sangat kuat, setiap kali ia melawan, tubuhnya tampaknya telah ditempa ribuan kali, dan ketangguhannya telah mengalami lompatan kualitatif. Dia tahu betul bahwa selama dia mampu menahan semua malapetaka, dia seharusnya dapat menstabilkan tubuh suci pangu bintang tujuh sepenuhnya. Dia bahkan mungkin dapat melangkah lebih jauh, langsung dari tubuh suci pangu bintang tujuh awal ke tubuh suci pangu bintang tujuh tengah. Zua Wen dihantam bencana berulang kali, jatuh dari langit ke tanah berulang kali. Seluruh wastelen penuh dengan lubang besar yang terbentuk akibat jatuhnya Zua Wen. Saat Zua Wen terus melawan malapetaka, tubuh suci pangu miliknya menjadi semakin kuat. Tubuh itu memancarkan cahaya berkilauan yang seterang matahari, menerangi seluruh wastelen. Bang! Degup! Degup! Waktu berlalu dengan lambat, Zua Wen menatap langit dan melihat lubang hitam yang tak terhitung jumlahnya. Lubang hitam ini begitu padat sehingga menutupi seluruh langit wastelen. Zua Wen mendongak menatap langit, seolah-olah dia bisa melihat sepasang mata gelap menatapnya, mengamatinya, dan mengamatinya. Fluktuasi energi yang dahsyat menyebar ke seluruh wastelen. Zua Wen melihat bahwa wastelen world sedang runtuh. Dia tahu bahwa ini adalah bencana terakhir, dan juga yang paling mengerikan. Wastelen world tidak dapat menahan energi yang mengerikan seperti itu. Bencana jatuh dari langit, dan seluruh ruang dunia gurun diselimuti oleh energi bencana, dan udara memancarkan aura yang merusak. Saat bencana melanda, dunia wastelen runtuh. Zua Wen berdiri sendirian di wastelen. Dia seperti seorang pengembara yang kesepian. Dia berdiri, dan terjemahan, melihat bencana mengerikan yang akan turun dari langit. Saat malapetaka menimpa dunia gurun, tubuh Zua Wen langsung runtuh dan berubah menjadi lautan kabut berdarah. Akan tetapi, saat dia berbalik terjemahannya adalah terjemahan, terjemahannya adalah terjemahan, jima poison go terjemahannya adalah terjemahan. Ketika kekuatan bencana itu begitu mengerikan dan datang bergejolak, tubuh Zua Wen yang baru pulih segera hancur berkeping-keping menjadi kabut darah dan bubuk yang menyedihkan. Di bawah energi bencana, tubuh Zua Wen terus-menerus dihancurkan dan dipulihkan. Mata Zua Wen dipenuhi dengan keterkejutan. Bencana terakhir ini terlalu mengerikan. Hampir setara dengan kiamat. Kecepatan pemulihannya hampir tidak dapat mengimbangi kecepatan kehancuran tubuh fisiknya. Zua Wen dengan panik menyerap kristal asal hukum surgawi di dunia gurun, dan menghabiskan energi hukum surgawi yang baru saja diserapnya dengan kecepatan yang lebih cepat. Dia juga harus menahan rasa sakit karena tubuhnya terkoyak. Gemuruh. Dunia wastelen meledak, dan langit hancur. Seluruh dunia wastelen runtuh saat ini. Zua Wen dengan panik melarikan diri ke arah celah yang tercipta akibat runtuhnya wastelen world. Ia tahu bahwa jika dunia ini runtuh, ia juga akan hancur. Ia tidak mau duduk di sini dan menunggu kematian. Akhirnya, di saat-saat terakhir runtuhnya wastelen world, Zua Wen berhasil memasuki celah dan menghilang dari dunia yang runtuh ini. Zua Wen hanya melihat kilatan di depan matanya, dan dia muncul di ruang kosong. Ruang kosong itu dikelilingi oleh pohon-pohon hitam besar, dan tak jauh dari situ berdiri sebuah altar pengorbanan yang tingginya setengah dari tinggi manusia. Ini adalah ruang kosong tempat Zua Wen memasuki wastelen world. Zua Wen hanya memiliki tubuh bagian atasnya. Tubuh bagian bawahnya telah hancur total akibat bencana tersebut. Zua Wen menatap altar pengorbanan yang tak jauh dari sana dan menghela napas lega. Tampaknya malapetaka itu tidak mengikutinya. Memikirkan malapetaka terakhir, Zua Wen merasakan ketakutan yang tak kunjung hilang. Ia benar-benar tidak dapat membayangkan berapa lama ia akan mampu bertahan jika ia terus berada dalam malapetaka itu. Zua Wen mulai mengalirkan energi di tubuhnya, perlahan memulihkan tubuh bagian bawahnya. Tiba-tiba, teriakan yang jelas terdengar dari atas. Zua Wen mendongak dan segera melihat burung aneh yang mengejarnya. Mata merahnya menatapnya dengan dingin. Sialan, bajingan ini tidak mungkin menungguku di luar, kan? Wajah Zua Wen tampak jelek. Meskipun dia waspada terhadap burung aneh ini, dia tidak takut. Sekarang tubuh suci pangu miliknya telah mencapai tujuh bintang, kekuatannya telah meningkat ke tingkat yang lebih tinggi. Bahkan tanpa bantuan gambar hantu yama, Zua Wen dapat melawan burung aneh ini. Suara mendesing. Burung aneh itu tiba-tiba menukik ke bawah, dan tubuh bagian bawah Zua Wen telah pulih sepenuhnya. Seluruh tubuhnya memancarkan cahaya berkilauan yang melesat ke langit dan bumi saat ia perlahan menekuk lututnya. Saat Zua Wen hendak melompat ke langit, altar pengorbanan yang tidak jauh dari sana tiba-tiba meledak. Seketika, energi malapetaka, yang merupakan gabungan dari Swan Thunder, Black Wind, Flames, dan energi mengerikan lainnya, menyelimuti Zua Wen seperti air pasang. Sialan, kenapa dia masih belum membiarkanku pergi? Saat dia melihat malapetaka menghampirinya, Zua Wen begitu takut hingga dia langsung mundur. Saat Zua Wen mundur, burung aneh itu menukik ke bawah dan mendarat tepat di tempat Zua Wen berdiri. Energi malapetaka mengalir deras ke tubuh burung aneh itu. Teriakan melengking meledak di seluruh ruang terbuka dari udara tipis dan melesat ke langit. Pohon-pohon hitam di sekitarnya begitu terkejut hingga daun-daunnya berguguran. Burung aneh itu mengepakkan sayapnya dengan kencang, ingin segera lepas landas dan terbebas dari energi malapetaka yang mengerikan itu. Sayangnya, semua usahanya sia-sia. Energi malapetaka itu bagaikan belatung yang terus-menerus melilit burung aneh itu, mengikatnya berulang-ulang dan mengikatnya dengan rat. Meskipun kulit burung aneh itu kasar dan tebal, di bawah serangan energi bencana, potongan-potongan daging dan darah yang tak terhitung jumlahnya meledak keluar. Itu penuh dengan luka, dan bahkan tulang-tulang di bawah daging dan darah dapat terlihat. Zua Wen menyaksikan kejadian ini dalam diam. Ia mendapati bahwa energi malapetaka tidak lagi mengikutinya ketika menyelimuti burung aneh itu, seolah-olah energi itu telah sepenuhnya melupakannya. Sepertinya burung aneh itu telah menyampaikan malapetaka terakhir kepadaku. Mata Zua Wen penuh rasa kasihan saat dia menatap burung aneh yang meratap itu. Burung aneh itu sangat kuat. Kekuatannya setara dengan Master Sky Ridge tingkat menengah, tetapi di bawah musibah ini, ia masih dalam kondisi putus asa. Menurut pendapat Zua Wen, bahkan jika burung aneh itu dapat bertahan hidup dari musibah ini, ia tidak akan jauh dari kematian. Energi malapetaka berangsur-angsur-surut dan akhirnya menghilang. Tubuh besar burung aneh itu jatuh ke tanah. Zua Wen menoleh dan hatinya bergetar. Ia melihat hampir tidak ada bagian tubuh burung aneh itu yang utuh. Kulitnya robek dan dagingnya hancur berantakan. Zua Wen menoleh dan melihat bahwa hampir semua yang tersisa dari burung aneh itu hanyalah kerangka. Hanya sepertiga tubuhnya yang masih memiliki daging dan darah, dan itu adalah daging dan darah cincang. Itu tampak sangat menyedihkan. Pada saat ini, burung aneh itu terus meronta dan melolong. Matanya sudah buta, dan kepalanya telah hancur hingga hanya sepertiga dari tubuhnya. Ia sama sekali tidak dapat melihat Zua Wen. Zua Wen perlahan berjalan mendekati burung aneh itu dan mendesah pelan. Jika kamu tidak menyerangku, mungkin kamu tidak akan berakhir seperti ini. Itu takdir. Aku akan mengantarmu pergi agar kamu terhindar dari rasa sakit yang lebih parah. 3204. Niat membunuh di hutan hitam. Celepuk. Burung aneh itu meraung dan jatuh ke tanah, kehilangan semua tanda-tanda kehidupan. Wuss, wuss, wuss. Saat burung aneh itu jatuh ke tanah, Zua Wen mendengar suara gemerisik yang berasal dari hutan hitam di sekitarnya. Di matanya, bayangan hitam berkelebat dan berlarian. Raungan binatang buas terdengar satu demi satu, mengelilingi ruang terbuka. Zua Wen perlahan berdiri dan menatap bayangan hitam yang berkelap-kelip di hutan sekitarnya. Dia tahu bahwa keributan tadi terlalu besar dan telah menarik perhatian makhluk lain di daerah pegunungan. Sekarang, banyak makhluk telah berkumpul dan siap menyerang, menatapnya dengan penuh nafsu. Seluruh tubuh Zua Wen bersinar, dan matanya seperti obor. Pedangki di sekelilingnya sama sekali tidak terpengaruh. Karena tubuh suci pangu milik Zua Wen telah mencapai tujuh bintang, ia telah mengalami lompatan kualitatif. Pedangki di daerah pegunungan bahkan tidak dapat menembus kulitnya. Mengaum Tiba-tiba sebuah bayangan hitam meraum dan menyerbu keluar dari Ordo Rahasia. Harimau itu adalah harimau ganas yang tingginya mencapai 30 meter. Seluruh tubuhnya berwarna hitam, dan kulitnya bersisik. Otot-ototnya yang kuat terus-menerus menggeliat saat berlari, menunjukkan kekuatannya yang luar biasa. Harimau hitam itu tidak terlalu kuat. Dilihat dari auranya, mungkin jaraknya hanya setengah langkah dari penguasa langit. Mata merah harimau hitam itu bersinar dengan cahaya yang ganas dan rakus. Ia membuka mulutnya yang berdarah, seolah-olah akan menelan Zua Wen utuh. Namun, ketika harimau hitam itu berada di depan Zua Wen, Zua Wen tiba-tiba mengulurkan tangan kanannya dan mencengkram leher harimau hitam itu. Yang mengejutkan adalah leher harimau hitam itu ada di tangan Zua Wen. Tidak peduli seberapa keras ia berjuang, ia tidak bisa menyingkirkannya. Mata harimau hitam itu dipenuhi rasa takut. Ia tidak menyangka manusia ini begitu kuat. Ia ingin melepaskan diri, tetapi ternyata semua usahanya sia-sia. Wah! Zua Wen tiba-tiba mengerahkan kekuatan dengan tangan kanannya dan menekan harimau hitam ke tanah. Tak lama kemudian, tangan kirinya membentuk kepalan tangan dan tiba-tiba menghantamnya. Seluruh pegunungan kematian terlarang berguncang. Kepala harimau hitam itu meledak, dan sebuah lubang dalam yang mengerikan muncul di tanah. Tubuh harimau hitam tanpa kepala itu merontak tanpa sadar dan akhirnya berhenti bergerak sama sekali. Tidak mungkin ia mati lagi. Ketika Zua Wen membunuh harimau hitam itu dengan satu pukulan, Zua Wen dapat dengan jelas merasakan bahwa pergerakan bayangan di hutan gelap di sekitarnya telah terhenti sejenak. Jelas, gerakannya ini telah mengintimidasi makhluk-makhluk yang bersembunyi di hutan. Tatapan mata Zua Wen dingin. Dia mengambil tubuh harimau hitam itu dan melemparkannya ke belakangnya. Bangkai harimau hitam itu bersiul di udara saat ia terlempar dengan keras. Seketika, beberapa makhluk yang awalnya bergegas keluar dari hutan hitam di belakangnya, ingin melancarkan serangan diam-diam padanya, langsung dihantam oleh bangkai harimau hitam itu dan tak dapat menahan diri untuk terbang mundur ke dalam hutan hitam. Saat Zua Wen membuang bangkai harimau hitam itu, Zua Wen mendorong dengan kaki kanannya dan memasuki hutan lebat di depan. Ada banyak makhluk di daerah pegunungan. Dia tidak bisa membuang-buang waktu dengan mereka di sini. Dia harus melewati hutan secepat mungkin, mencapai puncak gunung, dan meninggalkan tempat ini. Saat Zua Wen memasuki hutan, dia langsung diserang oleh beberapa bayangan hitam. Bayangan hitam ini juga merupakan harimau hitam. Namun, harimau hitam ini lebih lemah dari yang sebelumnya. Mereka hanya berada di puncak alam penciptaan. Zua Wen meninju dengan tinjunya, dan tinjunya seperti pelangi yang menembus matahari. Tinju itu menembus tubuh harimau hitam yang menghalangi jalannya, dan dia tiba-tiba melemparkan mereka ke tanah. Setelah itu, dia terus maju. Meskipun mata Zua Wen tenang, dia sedikit cemas. Saat makhluk-makhluk ini muncul, Zua Wen telah menggunakan mata naga obor. Dia melihat dengan jelas bahwa setidaknya ada tiga sosok yang mengelilinginya. Yang membuatnya semakin takut adalah ada tujuh makhluk tingkat master pencapai langit. Dua yang terkuat di antara mereka berada di tahap tengah tingkat master pencapai langit. Mereka adalah makhluk kuat yang setingkat dengan burung aneh dan ular piton raksasa. Satu-satunya hal yang membuat Zua Wen menghela nafas lega adalah karena ketujuh makhluk tingkat master pencapai langit ini tidak bergerak dan diam-diam mengikutinya. Dia juga menemukan bahwa makhluk-makhluk tingkat master pencapai langit ini tidak berada di pihak yang sama. Sementara mereka mengikutinya, mereka juga saling berjaga-jaga seolah-olah mereka sedang berjaga-jaga terhadap pencuri. Yang paling ditakutkan Zua Wen adalah bahwa ketujuh makhluk tingkat master pencapai langit ini berada dalam satu kelompok. Jika ketujuh makhluk tingkat master pencapai langit ini bergabung untuk mengepung Zua Wen, dia akan benar-benar dalam bahaya. Zua Wen terus melompati hutan hitam, dan di kedua sisinya, suara gemerisik yang pekat dapat terdengar. Bayangan hitam mengikutinya seperti hantu, siap menyerang kapan saja untuk memberikan pukulan fatal kepada Zua Wen. Suara mendesing. Bayangan hitam lain tiba-tiba terbang dari sisi Zua Wen. Bayangan itu membuka mulutnya yang berdarah dan menggigit dada Zua Wen. Tatapan mata Zua Wen tenang saat dia terus bergerak maju. Dia melancarkan pukulan dan menghantamkannya ke kepala bayangan hitam itu. Bayangan hitam itu meraung. Kepalanya langsung hancur berkeping-keping, menyemburkan darah dan kotoran yang tak terhitung jumlahnya. Selanjutnya, saat Zua Wen terus berlari, semakin banyak bayangan hitam keluar dari hutan gelap dan melancarkan serangan mematikan ke arah Zua Wen. Namun, semuanya berhasil dihalangi oleh Zua Wen. Tubuh Zua Wen berlumuran darah, membuatnya tampak seperti orang yang kejam dan berdarah. Sebagian besar darah berasal dari binatang buas yang aneh. Sebaliknya, Zua Wen pada dasarnya tidak terluka. Harus dikatakan bahwa tubuh suci pangu bintang tujuh memang jauh lebih kuat daripada tubuh suci pangu bintang enam. Jika bukan karena kemajuan tubuh suci pangu Zua Wen, Zua Wen tidak akan memiliki kesempatan untuk lolos dari pengepungan makhluk-makhluk kuat ini. Namun, Zua Wen tidak berani ceroboh. Saat dia mendekati puncak gunung, dia melihat melalui mata naga obor bahwa tujuh makhluk tingkat master pencapai langit yang mengejarnya tanpa bergerak mulai bergerak. Tangan Zua Wen membentuk cakar dan mencabik dua binatang aneh yang berjarak setengah langkah dari makhluk tingkat master pencapai langit. Kelopak matanya berkedut. Seekor yak hitam besar berlari mendekat, tanduknya yang besar memancarkan cahaya dingin. Zua Wen tidak asing dengan yak hitam ini. Ketika dia berada di daerah lereng gunung, dia bertemu dengan yak hitam di tahap awal tingkat master pencapaian langit. Dia tidak menyangka bahwa yak hitam ini akan tertarik ke daerah lereng gunung dan sekarang mengejarnya. Kau sedang mencari kematian. Tatapan mata Zua Wen dingin. Ia melompat dan mendarat di kepala yak hitam itu. Ia mencengkeram tanduk keras yak hitam itu dengan kedua tangannya. Mengaum. Mengaum. Banteng hitam itu meraum marah, terus-menerus mengayunkan kepalanya yang besar, tubuhnya yang besar mengamuk di hutan hitam. Satu demi satu pohon hitam dirobohkan ke tanah oleh banteng hitam itu. Mata Zua Wen menunjukkan ekspresi yang kejam. Dengan menggunakan mata naga obor, dia melihat bahwa enam makhluk tingkat master yang mencapai langit lainnya siap untuk bergerak. Ia tahu betul bahwa jika ia tidak segera menyingkirkan yak hitam itu, keenam makhluk tingkat master pencapai langit lainnya akan mengira bahwa dirinya lemah dan akan menyerang satu per satu untuk memperjuangkannya. Jika dia ingin membuat enam makhluk tingkat master mencapai langit lainnya takut, dia harus menunjukkan kekuatan yang cukup. Mati. Zua Wen memberi isyarat dengan tangan kanannya dan menggunakan pedang pembelah langit bermakna mendalam. Dalam sekejap, cahaya yang menyala-nyala mengembun di telapak tangan kanannya. Kemudian, bila cahaya besar yang dipenuhi aura kuno muncul di tangan Zua Wen. Bahkan Zua Wen pun dikejutkan oleh aura yang luas itu. Namun, Zua Wen tidak terlalu memikirkannya. Dia memegang pedang pembelah langit dan menusukkannya ke kepala yak hitam itu. Seketika, darah menyembur keluar. Zua Wen memadatkan pedang pembelah langit lainnya dan menusukkannya ke kepala yak hitam itu lagi. Yak hitam itu menjerit kesakitan dan menggelengkan kepalanya lebih keras lagi. 3.205 Tikus Emas Zua Wen menemukan bahwa setelah maju ke tubuh suci pangu bintang tujuh, semua kualitasnya telah mengalami transformasi kualitatif. Pada saat yang sama, Zua Wen juga menemukan bahwa kekuatan lima makna mendalam yang diberikan oleh pangu panji juga telah mengalami transformasi kualitatif. Sebelum maju ke tubuh suci pangu bintang tujuh, pedang pembelah tujuh milik Zua Wen tidak dapat melukai makhluk apapun yang berada di tahap awal master pencapai tujuh. Namun kini, pedang pembelah tujuh dapat dengan mudah membelah kepala makhluk di tahap awal master pencapai tujuh seperti banteng hitam dan mencabik-cabiknya. Ini adalah hasil yang tidak diharapkan Zua Wen. Selain itu, Zua Wen juga menemukan bahwa setelah menyatu dengan cacing guna galilin, pemahamannya tentang ruang waktu menjadi lebih menyeluruh dan lebih jelas. Semua kesalahpahaman tentang kekuatan ruang waktu telah dijernihkan saat ini. Jika dia menggunakan Fate Space Time Kill lagi, kekuatannya pasti akan mengerikan. Kecepatannya juga akan jauh lebih cepat dari sebelumnya. Semua ini disebabkan oleh Kendall Gregen Guom. Pada saat ini, tubuh besar banteng hitam itu masih berjuang keras. Ia terus bergoyang hingga batas tertentu. Zua Wen menempelkan kedua tangannya dan dua pedang pembelah tujuh bergabung menjadi pedang lebar yang besar. Zua Wen melompat turun dan menusukkan pedang lebar di tangannya ke punggung banteng hitam itu. Kemudian, dengan bantuan kekuatan jatuh, pedang lebar itu meluncur langsung dari punggung banteng hitam ke dada dan perutnya. Ketika Zua Wen mendarat di tanah, banteng hitam itu terpotong menjadi dua oleh pedang lebar itu. Darah berceceran di mana-mana. Banteng hitam itu menjerit dan jatuh ke tanah tanpa bergerak sama sekali. Saat banteng hitam itu terbunuh, Zua Wen melihat melalui mata naga lilin bahwa banyak bayangan hitam di sekitarnya telah berhenti bergerak. Mata mereka dipenuhi rasa takut. Enam makhluk lain di level Master 7 mencapai di bagian terdalam bahkan lebih terkejut. Mereka awalnya siap menyerang, tetapi mereka tertegun sejenak. Sebaiknya kau tidak memprovokasiku. Kalau tidak, aku akan membunuhmu juga. Zua Wen melihat ke arah enam makhluk di tingkat Master 7 mencapai. Suaranya sangat rendah dan dia tidak menyembunyikan niat membunuh di matanya. Setelah berkata demikian, Zua Wen menghentakkan kaki kanannya dan segera pergi. Di kedalaman hutan hitam, enam makhluk kuat di tingkat Master Surga memperhatikan kepergian Zua Wen dengan mata berkedip-kedip. Tidak seorang pun tahu apa yang mereka pikirkan. Pada tingkat kultivasi mereka, mereka telah mengembangkan kecerdasan spiritual. Kecerdasan spiritual mereka bahkan lebih tinggi daripada kebanyakan manusia. Dari enam penguasa langit, dua dari empat lainnya jelas merupakan pemimpin. Salah satunya adalah tikus emas seukuran telapak tangan, sedangkan yang lainnya adalah monster berkepala harimau dengan tubuh manusia. Keduanya memiliki kekuatan seperti penguasa langit tingkat menengah. Meskipun tikus emas itu tampak biasa saja, auranya sangat menakutkan. Ia tidak lebih lemah dari binatang eksotis berkepala harimau. Manusia ini tidak sederhana, dia mampu membunuh sapi tua dengan mudah, yang berarti dia seharusnya memiliki kekuatan yang sebanding dengan Master Sky Ridge tingkat menengah. Sebaiknya kita tidak memprovokasi keberadaan seperti itu. Kata binatang aneh berkepala harimau itu dengan dingin. Tikus emas itu mencibir dan berkata, Si Hu, kapan kamu menjadi begitu pengecut? Dia hanya manusia biasa, selama kita bekerja sama, membunuhnya akan mudah. Pemakan emas, kau ingin mengejar manusia itu? Kenapa? Tanya lelaki berkepala harimau itu sambil mengernyitkan dahinya. Aku tidak suka manusia itu dan ingin membunuhnya. Aku tidak tahan melihatnya bersikap sombong di hadapanku. Tikus emas itu mencibir, lalu berubah menjadi bayangan emas dan menghilang di tempat. Ia mengejar Zuawan. Pria berkepala harimau itu menatap kepergian tikus emas itu dengan ekspresi serius. Dia telah berurusan dengan Gold Deforer selama bertahun-tahun dan tahu betapa cerdiknya orang ini. Dia yakin orang ini tidak akan menyerang hanya karena dia tidak menyukai manusia. Orang ini biasanya punya motif kuat untuk menyerang. Karena pemakan emas bertekad untuk menyerang manusia itu, pasti ada sesuatu pada manusia itu yang diinginkan pemakan emas. Sihu sedikit mengernyit. Ada perasaan aneh di hatinya, tetapi ketika dia memikirkan keadaan sapi hitam yang menyedihkan, hatinya menjadi dingin. Dia memang jauh lebih kuat daripada banteng hitam. Namun, dia yakin bahwa manusia itu tidak lebih lemah darinya. Jika dia melawan manusia itu secara langsung, mereka berdua akan terluka parah. Dia bahkan mungkin tidak dapat membunuh manusia itu. Saya bisa mengikuti dan melihat. Sihu berpikir dalam hati. Kemudian, dia melihat keempat binatang aneh di sampingnya. Dia bisa melihat ketakutan di mata mereka. Keempat binatang aneh ini memiliki kekuatan yang hampir sama dengan Black Cow. Ketika mereka melihat Black Cow dapat dengan mudah dikalahkan oleh manusia, mereka tahu bahwa mereka bukanlah tandingannya. Tentu saja, mereka menyerah untuk mengejarnya. Semuanya, mari kita bubar. Manusia itu bukan orang yang bisa dianggap remeh. Kita tidak harus bertarung sampai mati dengannya. Itu terlalu merugikan bagi kita. Sihu melambaikan tangannya. Kempat binatang aneh itu menghela nafas lega dan menghilang ke kedalaman hutan hitam, menghilang dari pandangan. Setelah bayangan hitam lainnya kehilangan sasarannya, mereka pun pergi sendiri. Mata Sihu berkedip-kedip. Dia diam-diam terbang ke arah tikus emas itu pergi. Suawan sangat cepat. Selain itu, altar itu tidak jauh dari puncak gunung. Karena itu, ia hanya butuh waktu satu jam untuk mencapai puncak. Dia menyadari bahwa puncak gunung itu adalah satu-satunya tempat di pegunungan kematian terlarang hutan hitam. Hutan itu tertutup lapisan salju tebal. Dengan sekilas pandang, Suawan melihat sisi gunung yang ditutupi warna putih di depannya. Gunung itu memancarkan fluktuasi formasi. Suawan terbang ke sisi gunung. Dengan lambayan lengan bajunya, gelombang energi yang kuat menyapu. Salju di sisi gunung berubah menjadi air dan mengalir turun. Di dinding batu gunung yang terbuka, Suawan melihat sebuah formasi besar. Suawan dapat mengatakan bahwa ini adalah formasi teleportasi tingkat tinggi. Selain itu, formasi ini dapat memindahkan puluhan orang sekaligus. Ada ratusan alur di sekitar formasi tersebut. Suawan tahu bahwa alur-alur ini digunakan untuk menempatkan kristal asal dao surgawi guna menyediakan energi yang dibutuhkan oleh formasi teleportasi. Suawan hendak mengeluarkan kristal asal dao surgawi dan menempatkannya di alur formasi teleportasi ketika rasa bahaya yang kuat menguasainya. Suawan bahkan tidak memikirkannya. Dia berbalik dan berguling. Kemudian, tidak jauh darinya, sebuah sosok emas melesat dan menghantam tanah dengan keras, langsung menghancurkan gunung itu hingga tak bersisa. Suawan mendarat dengan ringan di puncak gunung lainnya. Tatapannya serius saat dia melihat puncak gunung yang meledak. Dia melihat bahwa penyerangnya sebenarnya adalah seekor tikus emas seukuran telapak tangan. Saat ia melihat tikus emas ini, mata Suawan memancarkan aura dingin. Ia tidak asing lagi dengan tikus emas ini. Ia adalah salah satu dari tujuh makhluk tingkat master yang mencapai langit yang diam-diam memata-matainya di hutan hitam. Terlebih lagi, tikus emas ini bukanlah makhluk biasa di level master pencapai langit. Kultivasinya seharusnya telah mencapai tahap tengah level master pencapai langit. Kekuatannya tidak bisa diremehkan. He he, reaksimu cukup cepat, manusia. Tikus emas itu melayang di udara, mata emasnya menatap dingin ke arah Suawan. Aku sudah memperingatkanmu sebelumnya, tetapi kau masih berani mengikuti. Sepertinya kau tidak takut mati. Suawan menenangkan diri, suaranya dipenuhi dengan niat membunuh. Apakah kau benar-benar berpikir kau bisa membunuhku? Serahkan dengan patuh apa yang kau dapatkan dari altar. Kalau tidak, kematianmu tidak akan semudah itu. Tikus emas itu melayang di udara dengan tangan disilangkan, menatap Suawan dengan tenang, penuh percaya diri. Suawan menendang dengan kaki kanannya dan menyerbu ke arah tikus emas itu. Ia tiba di depannya dalam sekejap dan meninju dengan tangan kanannya. Tikus emas itu mencibir dan berubah menjadi bayangan emas, mencoba menghindari pukulan Suawan. Namun, tikus emas itu segera menyadari ada yang tidak beres. Begitu ia mundur, rantai hitam terentang satu demi satu, menjebaknya ke segala arah. Saat bersentuhan dengan rantai hitam ini, ia merasa seolah-olah jiwanya sedang terkoyak. Ia ingin melepaskan diri, tetapi rantai ini mengikatnya dengan kuat. Tidak ada cara untuk melepaskan diri. Kau lah yang ingin mati, jadi jangan salahkan aku. Tatapan mata Suawan dingin, tangan kanannya membentuk pedang pembelah langit dan menempelkannya ke pedang pembelah langit. Aura kehancuran yang mengerikan menyelimuti pedang pembelah langit, menyebabkan kekuatannya mencapai tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Puci. 3206. Melihat Raja Hitam lagi. Puci. Pedang penusuk langit menusuk dada tikus emas itu. Suawan menemukan bahwa pedang penusuk langit itu hanya menembus beberapa inci sebelum tertancap di daging tikus emas itu. Bagaimanapun, tikus emas ini adalah makhluk mengerikan di tahap tengah alam penembus langit. Bagaimana bisa ia dihancurkan dengan mudah oleh Suawan? Namun, tikus emas itu juga tidak bersenang-senang. Energi penghancur yang mengerikan dari pedang penusuk langit bagaikan belatung yang menyerbu tubuhnya, terus-menerus menghancurkan meridian, daging, dan darahnya. Wah! Tikus emas itu meledak dengan cahaya keemasan yang menyala-nyala, dan pedang penusuk langit yang menusuk tubuhnya langsung menghilang. Suawan berulang kali mundur, dan diagram hantu yama di atas kepalanya menghasilkan lebih banyak rantai hantu yang mengikat erat tikus emas itu. Adapun Suawan, ia menahan rasa sakit akibat serangan balik diagram hantu yama. Ia mengeluarkan busur Dewa Hou Yi dan anak panah Dewa Hou Yi dari dunia makronya, membentuknya menjadi bentuk bulan purnama, dan melepaskan jari-jarinya. Anak panah Dewa Hou Yi melesat keluar, berubah menjadi seberkas cahaya berdarah. Ledakan. Panah Dewa Hou Yi menembus tubuh tikus emas, dan niat membunuh yang mengerikan meledak dalam tubuh tikus emas itu. Akan tetapi, kulit tikus emas itu keras, dan panah Dewa Hou Yi hanya menembus ujung anak panah itu saja, tetapi tidak menembusnya. Suawan mengeluarkan panah Dewa Hou Yi yang kedua, membentuknya menjadi bentuk bulan purnama, lalu menembakkannya lagi. Panah Dewa Hou Yi ini jauh lebih kuat daripada yang pertama. Hampir setengah dari anak panah itu menembus tubuh tikus emas, dan kabut berdarah pun meledak. Aura tikus emas itu pun melemah dengan cepat. Mata tikus emas itu dipenuhi rasa takut. Ia tidak pernah membayangkan bahwa manusia di depannya ini akan memiliki kartu truf yang begitu kuat. Kalau tahu, dia pasti tidak akan mengejarnya. Bukankah ini hanya untuk mencari omelan? Ah, manusia, kamu menang. Aku, sang pemakan emas, akan mengingatmu. Tikus emas itu bersinar terang bagaikan matahari keemasan yang terbit. Dua panah Dewa Hou Yi dipaksa keluar dari tubuhnya, lalu berubah menjadi seberkas cahaya keemasan, melewati rantai hantu dan menghilang ke dalam hutan hitam di belakangnya. Setelah menyingkirkan panah Dewa Hou Yi dan rantai hantu, wajah Zouan pucat. Dia terhuyung-huyung, dan tatapan kasihan muncul di matanya. Tampaknya makhluk alam penembus langit tingkat menengah tidak mudah untuk dihadapi. Tikus emas ini jelas berada di jalan buntu, namun ia masih dapat menggunakan kartu trufnya untuk melarikan diri. Hal ini membuat Zouan menjadi lebih waspada. Di masa depan, saat ia bertarung melawan ahli seperti itu, ia harus lebih berhati-hati. Diagram Hantu Yama Dewa Hou Yi milik Zouan, diagram Hantu Yama sebagai diagram Hantu Yama sebagai Hantu Yama sana. Selain itu, Zouan telah menangkapnya secara lengah, sehingga tikus emas itu dengan mudah dijebak oleh Zouan. Pada akhirnya, ia hanya bisa dikalahkan oleh Zouan. Jika tikus emas itu sudah dipersiapkan, Zouan yakin bahwa ia tidak akan dapat mengalahkan tikus emas itu dengan mudah. Ia harus berusaha keras. Terlebih lagi, serangkaian serangan tadi telah menghabiskan hampir 70 persen kekuatan Zouan. Zouan bahkan mungkin tidak dapat mengalahkan makhluk alam menusuk langit tahap awal. Namun, Zouan tidak berani menunjukkan kelemahannya. Dia menggunakan mata naga obor untuk menemukan sihu yang bersembunyi di kegelapan tidak jauh dari sana. Zouan menahan rasa tidak nyaman di tubuhnya dan pergi ke sisi gunung. Dia menggunakan kristal asal Dao Surgawi untuk mengisi semua alur. Kemudian, kekuatan teleportasi yang kuat menyapu. Zouan tersapu oleh kekuatan teleportasi. Ia menghela nafas lega. Ia tahu bahwa ia sekarang benar-benar aman. Sihu, yang bersembunyi di sudut gelap hutan hitam, melihat Zouan menghilang ke dalam formasi transportasi. Matanya dipenuhi dengan keterkejutan saat dia keluar. Pertarungan antara Zouan dan tikus emas tadi, dia telah melihat semuanya dengan matanya sendiri. Dia tahu bahwa manusia itu kuat, tetapi dia tidak menyangka manusia itu akan sekuat ini. Kekuatan Gold Deforer hampir sama dengannya, tetapi dia hampir terbunuh oleh manusia itu. Mungkinkah manusia itu adalah ahli alam penembus langit tahap akhir? Kalau tidak, dia tidak akan bisa menaklukkan pemakan emas dengan mudah. Jika Gold Deforer tidak menggunakan teknik rahasia, dia pasti sudah menjadi mayat sekarang. Dia benar-benar pembawa sial, untung saja dia pergi. Kalau tidak, seluruh wilayah pegunungan terlarang tidak akan damai. Sihu menatap formasi di dinding batu dengan ketakutan. Kemudian, dia mundur ke dalam hutan yang gelap. Zuowen membuka matanya dan mendapati bahwa dia telah muncul di tempat yang sangat asing. Itu adalah gurun berwarna merah darah. Tidak ada apapun yang terlihat. Hal ini mengingatkan Zuowen pada dunia kecil tempat mayat naga obor disimpan. Tempat ini hampir sama persis dengan dunia kecil itu. Keduanya adalah tanah tandus. Satu-satunya perbedaan adalah ada bulan darah yang mengerikan di langit. Ada tiga bintang di langit gurun. Tidak, ini bukan primitif Celestial Domain. Ini dunia kecil. Apa yang terjadi? Zuowen mengerutkan kening. Dia bingung. Tiba-tiba, Zuowen merasakan langit menjadi gelap saat bayangan hitam besar melintas di atas kepalanya. Kemudian, bayangan hitam besar itu mendarat di tanah kosong. Tubuhnya yang besar seperti gunung besar. Ketika mendarat di tanah, itu menyebabkan getaran yang mengerikan. Seolah-olah terjadi gempa bumi. Itu adalah seekor singa besar yang tampak seperti terbuat dari besi hitam. Zuowen berdiri di depan singa besi hitam. Dia seperti semut kecil. Wajah Zuowen berubah menjadi hijau saat dia melihat singa besi hitam itu. Dia mengutuk, Persetan denganmu, Raja Hitam, beraninya kau muncul di hadapanku. Singa besi hitam yang muncul di depan Zuowen adalah Raja Hitam yang telah membimbing Zuowen ke jalan rahasia. Tentu saja, arahan Raja Hitam sepenuhnya salah. Dia telah membawa Zuowen ke domain surgawi pembantaian. Raja Hitam memegang dahinya tanpa daya dan dengan cepat berkata, Aku berkata, Zuowen, tenanglah. Jangan terlalu gelisah. Ini tidak baik untuk tubuhmu, mengerti. Tatapan mata Zuowen dingin dan berkata, Saat itu, kamu dengan sengaja membujukku ke domain surgawi pembantaian. Sekarang setelah kau memindahkanku ke dunia kecil ini, apa tujuanmu? Zuowen sudah tenang. Dia tidak bisa melihat Raja Hitam ini. Dia menduga bahwa kekuatan orang ini berada di puncak Master of Heaven Ascension. Melawan ahli yang hebat seperti itu, bahkan jika dia menggunakan semua kekuatannya, dia tidak akan sebanding dengan orang ini. Lebih jauh lagi, apakah dia bisa memasuki domain surgawi prasejarah atau tidak tergantung pada Raja Hitam, jadi Zuowen tidak berencana untuk berselisih dengan orang ini. Aku mengakui bahwa aku sengaja memancingmu ke domain surgawi pembantaian. Namun, aku dipercaya oleh seseorang. Aku akan memberimu kompensasi untuk ini, kata Raja Hitam tanpa daya. Dipercayakan oleh seseorang. Siapa dia? Zuowen bertanya dengan ekspresi waspada. Kau juga harus mengenal orang ini. Dia adalah orang tua itu, tiga makhluk suci. Orang tua ini berkata bahwa dia mencoba mengujimu, jadi dia menjebakmu. 3207. Mengendalikan setan dan monster. Zuowen menyipitkan matanya saat mendengar nama tiga yang murni. Dia tahu bahwa tiga dewa murni yang disebutkan oleh Raja Hitam adalah tiga dewa murni Tao di alam surgawi Suanmi. Tiga dewa murni Tao bergabung menjadi satu di alam surgawi Huaxia dan menyebut dirinya Laozi. Setelah Taoistai King bergabung dengan Sang King dan Yu King, dia berkata bahwa dia bersembunyi di domain surgawi Huaxia karena dia terluka parah. Setelah kekuatannya pulih, dia kembali ke domain surgawi Suanmi. Akan tetapi, Zuowen telah berada di domain surgawi Suanmi selama bertahun-tahun, tetapi dia belum pernah mendengar jejak apapun dari tiga dewa murni. Zuowen sudah menebak di mana tiga makhluk murni berada. Mungkin itu adalah tanah rahasia pengakses surga yang pernah disebutkan Mayuji kepadanya sebelumnya. Apakah tiga makhluk suci murni memintamu untuk memikatku ke alam surgawi pembantaian untuk melatihku? Apakah mereka tidak tahu bahwa Slater Heavenly Domain penuh dengan bahaya? Keluar. Zuowen berkata dengan nada tidak bersahabat. Dia memiliki sesuatu yang penting untuk dilakukan di wilayah surgawi yang murni. Sekarang, dia telah ditunda oleh Taoistai King dan Raja Hitam. Raja Hitam mengusap-usap tangannya dan berkata sambil tersenyum, tentu saja kami memikirkannya. Aku bahkan bertaruh dengan tiga makhluk suci tentang hal itu. Taruhan apa? Zuowen punya firasat buruk dan bertanya. Kami bertaruh bahwa kau bisa bertahan hidup di Slater Heavenly Domain selama sebulan. Jika kau bisa, Tripure Ones akan menang. Jika kau tidak bisa, akan menang. Sayangnya, kamu tidak hanya bertahan hidup selama sebulan, tetapi kamu juga berhasil keluar dari Slater Heavenly Domain. Aduh, aku sangat kecewa. Raja Hitam mendesah saat berbicara, seolah-olah Zuowen yang keluar hidup-hidup adalah berita buruk baginya. Zuowen terdiam saat melihat Raja Hitam yang terus-menerus mendesah karena emosi. Dia punya nyali untuk maju dan menghajar orang ini. Namun, Zuowen menahan dorongan itu. Dia tahu bahwa kekuatan Raja Hitam itu misterius. Jika dia bertindak impulsif, sulit untuk mengatakan siapa yang akan dipukuli. Lalu, kau mengirimku ke dunia kecil ini untuk membungkamku. Ototot Zuowen menegang saat dia menatap Raja Hitam dengan tatapan dingin di matanya. Terlepas dari apakah itu Raja Hitam di depannya atau tiga makhluk murni yang misterius, dia tidak tahu niat spesifik mereka, juga tidak tahu mengapa mereka mencarinya. Namun, dia tahu bahwa tidak ada hal baik yang akan terjadi. Sang Raja Hitam buru-buru melambaikan tangannya dan berkata, bagaimana mungkin? Yang paling aku benci, Sang Raja Hitam, adalah menindas yang lemah. Kau begitu lemah? Bagaimana mungkin aku ingin melawanmu? Kali ini aku memanggilmu terutama untuk memberi kompensasi padamu. Kompensasi, Zuowen mengerutkan kening. Kamu punya banyak rahasia. Dia tidak hanya memiliki busur Dewa Houyi dan anak panah Dewa Houyi, tetapi dia juga memiliki potret Iblis Yama, artefak Dewa Tingkat Atas, dan tubuh Suci Pangu. Di hamparan langit berbintang ini, hampir mustahil menemukan orang kedua yang memiliki keberuntungan seperti Anda. Raja Hitam menggelengkan kepalanya dan menatap Zuowen dengan mata penuh iri. Pupil mata Zuowen mengecil saat dia menatap Raja Hitam. Dialah satu-satunya yang mengetahui rahasia ini. Bagaimana Raja Hitam mengetahuinya dengan begitu jelas? He he, aku sudah melihat penampilanmu di alam surgawi pembantaian. Kalau aku masih tidak bisa melihat hal-hal ini padamu, maka aku hanya bisa bilang kalau aku buta. Tapi jangan khawatir, aku tidak peduli dengan hal-hal ini. Aku tidak akan bersaing dengan junior sepertimu. Raja Hitam memandang Zuowen dengan geli. Zuowen menatap Raja Hitam dengan serius. Ketika dia melihat bahwa Raja Hitam tidak menyebutkan batu misterius yang telah diperolehnya, dia tahu bahwa Raja Hitam tidak tahu tentang batu misterius yang dimilikinya. Tentu saja, Zuowen tahu bahwa jika Raja Hitam tahu bahwa batu misterius itu berisi teknik primordial-primordial yang menantang surga dan melampaui hamparan langit berbintang ini, dia tidak akan begitu tenang. Untungnya, teknik primordial-primordial hanyalah aliran informasi yang ada di batu primordial-primordial. Selain itu, itu dalam bahasa primordial. Bahkan jika Raja Hitam melihatnya, dia tidak akan dapat memahaminya. Oleh karena itu, Zuowen tidak takut Raja Hitam akan menanyainya. Bagaimanapun, benda ini tidak ada nilainya bagi Raja Hitam jika dia tidak dapat memahaminya, apalagi mengolahnya. Bagaimana kau akan memberiku kompensasi? Zuowen menenangkan diri dan bertanya dengan suara rendah. Raja Hitam menyeringai dan berkata, itu mudah. Kau seharusnya membuka lapisan kedua diagram hantu Yama, kan? Pada lapisan kedua diagram Iblis Yama, terdapat empat hantu yang menakutkan, yaitu Chi, Mei, Wang, dan Liang. Keempat hantu ini diasuh oleh guru sebelumnya dari diagram hantu Yama, Raja Hantu Yama, selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Masing-masing dari mereka memiliki kekuatan seorang guru penembus langit tingkat menengah. Kau masih terlalu lemah untuk mengendalikan Raja Hantu Yama. Namun, aku dapat membantumu memperkuat kendalimu atas keempat hantu ini dan membuat mereka bekerja untukmu. Mendengar ini, hati Zuowen bergetar. Ketika dia membuka lapisan kedua diagram hantu Yama, sesosok hantu yang mengerikan telah menyerbu keluar dan menghancurkan kerangka hijau yang merepotkan itu. Saat itu, dia sudah menduga bahwa kekuatan hantu itu setidaknya berada pada tahap awal alam Master Penusuk Langit. Sepertinya tebakannya benar. Terlebih lagi, mereka berempat sekaligus. Kalau dia bisa mengendalikan Raja Hantu Yama, bukankah itu berarti dia akan memiliki empat master penembus langit tingkat menengah sebagai anteknya. Jika senior dapat membantuku mengendalikan Raja Hantu Yama, junior akan sangat berterima kasih. Zuowen menangkupkan tinjunya dan membungkuk kepada Raja Hitam. Dia tahu bahwa Raja Hitam mengambil inisiatif untuk menunjukkan niat baik, jadi dia tentu saja tidak bisa bersikap angkuh dan sombong. Raja Hitam terkeke dan melambaikan tangannya, berkata, tidak perlu bersikap sopan. Keluarkan diagram hantu Yama dan buka lapisan kedua. Lepaskan diagram hantu Yama dan biarkan Raja Hantu Yama keluar. Raja ini akan memberi pelajaran kepada keempat hantu itu. Mendengar ini, Zuowen tidak ragu-ragu dan mengeluarkan diagram hantu Yama. Dengan sebuah pikiran, ia membuka lapisan kedua diagram hantu Yama. Tiba-tiba, asap hitam mengepul menyebar, dan wajah Zuowen menjadi pucat. Membuka lapisan kedua diagram hantu Yama berdampak besar pada jiwa ilahi Zuowen. Untungnya, setelah tubuh suci pangu Zuowen meningkat, jiwa ilahinya menjadi jauh lebih kuat. Meskipun agak sulit untuk membuka lapisan kedua, dia masih bisa bertahan. Mengaum, mengaum, raung, 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 raung. Seperti hantu yang ganas, empat bayangan hitam tiba-tiba keluar dari celah diagram hantu Yama. Begitu keempat bayangan hitam itu muncul, tekanan yang mengerikan menyelimuti sekelilingnya, menyebabkan tekanan pada bumi di sekitarnya meningkat ratusan dan ribuan kali lipat. Wuz, wuz, wuz. Kempat hantu ganas itu menatap tajam ke arah Zuowen begitu mereka muncul. Kemudian, mereka menyerbu ke arah Zuowen dengan target yang sama. Niat membunuh mereka melonjak ke arah Zuowen seperti air pasang. Wajah Zuowen sedikit berubah. Keempat raja hantu Yama ini memang sulit dijinakkan. Mereka ingin membunuh tuan mereka begitu mereka muncul. Huff, empat hantu kecil, beraninya kau bersikap sombong di hadapanku. Minggir sana. Raja hitam, yang tidak jauh dari sana, mendengus dingin. Gelombang suara menyapu seperti riak. Tiba-tiba, seluruh ruang tampak membeku. Tekanan kuat itu melonjak seperti air pasang. Tubuh Zuowen bergetar. Di bawah tekanan itu, dia tidak bisa bergerak. Ketakutan muncul di matanya. Raja hitam terlalu menakutkan. Hanya dengan mendengus, seluruh ruang tampak membeku. Tubuhnya tertekan, dan dia tidak bisa bergerak. Terlebih lagi, dia menyadari bahwa raja hitam tidak menargetkannya, tetapi empat raja hantu Yama. Dengan kata lain, hanya akibat dari serangan itu saja sudah cukup untuk membuatnya duduk dan menunggu kematian. Seberapa kuatkah raja hitam untuk melakukan itu? Keempat raja hantu Yama awalnya terbang di udara dan bergegas menuju Zuowen. Sayangnya, mereka terpengaruh oleh kekuatan raja hitam dan semuanya membeku di udara. Mereka tidak bisa bergerak sama sekali. Raja hitam perlahan-lahan datang ke sisi keempat raja hantu Yama. Salah satu cakar hitamnya dengan lembut menyentuh bagian belakang kepala hantu. Seketika, seutas benang hitam melayang keluar dari bagian belakang kepala hantu dan jatuh ke tangan raja hitam. 3208 Alat Tawar Raja Hitam Raja Hitam memegang empat helai benang hitam di tangannya dan melemparkannya ke Zuowen, sambil berkata, ini adalah urat hantu Cimei Liang dan Wang Liang yang setara dengan separuh kehidupan mereka. Kamu dapat menggunakan urat hantu ini untuk mengendalikan mereka. Sempurnakan tendon hantu ini ke dalam rohmu. Dengan cara ini, kamu dapat merangsangnya hanya dengan pikiran dan mencapai tingkat pengendalian iblis dan monster. Zuowen mengambil ghostendons dan mendengar suara Black King. Dia juga menyadari bahwa tekanan mengerikan Black King telah menghilang dari tubuhnya. Dia menatap para iblis dan monster yang tidak bergerak di langit dan menangkupkan tangannya ke arah Raja Hitam. Kemudian, dia duduk bersila di tanah dan mulai memurnikan mereka. Yang mengejutkannya adalah meskipun ghostendons terlihat aneh, mereka mudah dimurnikan. Dia tahu bahwa Black King pasti telah melakukan sesuatu pada mereka. Kalau tidak, dia tidak akan bisa memurnikan mereka dengan mudah. Empat jam kemudian, keempat tendon hantu disempurnakan sepenuhnya oleh Zuowen dan diintegrasikan ke dalam rohnya. Pada saat ini, Zuowen merasa bahwa dia tidak lagi takut pada empat iblis dan monster di depannya. Sebaliknya, dia merasa bahwa dia memiliki kendali penuh atas mereka. Asal dia mau, dia bisa membuat keempat iblis dan monster itu tunduk padanya. Nak, apakah kamu sudah selesai memurnikannya? Raja Hitam bertanya sambil terkekeh sambil bersandar di tebing yang lapuk. Ketika melihat Zuowen membuka matanya, dia bertanya. Zuowen mengangguk, matanya berbinar. Karena kamu sudah selesai menyempurnakannya, aku akan menyerahkan keempat orang ini kepadamu. Mari kita lihat apakah kamu bisa menanganinya dengan baik. Sang Raja Hitam terkekeh dan tekanan mengerikan pada keempat iblis dan monster surut seperti air pasang. Kempat iblis dan monster yang telah membeku di udara, mengeluarkan raungan ganas saat tekanan meredah. Mereka semua terbang menuju Zuowen. Kempat iblis dan monster ini tampaknya tidak memiliki akal sehat, tetapi mereka tidak bodoh. Mereka tahu bahwa Raja Hitam terlalu menakutkan, jadi mereka secara sadar tidak memprovokasi Raja Hitam. Sebaliknya, mereka melampiaskan kemarahan mereka pada Zuowen. Zuowen menyipitkan matanya saat menatap keempat monster yang menerjangnya dengan ganas. Dengan pikiran di benaknya, dia merobek empat urat hantu Seketika, keempat iblis yang awalnya menerkam ke arah Zuowen mengalami sakit kepala yang hebat. Mereka jatuh dari langit dan menghantam tanah dengan keras. Mereka memeluk kepala mereka dan terus berguling-guling di tanah, mengeluarkan lolongan seperti burung hantu. Zuowen terus-menerus mendesak jiwa sucinya untuk merobek urat hantu. Kempat iblis dan monster itu berteriak kesakitan, suara mereka menyeramkan dan sedih. Akhirnya, ada hantu yang berlutut di depan Zuowen dan terus bersujud kepada Zuowen. Akhirnya, hantu itu merintih dan memohon belas kasihan dari Zuowen. Celepuk. 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 Tiga hantu lainnya juga berlutut di tanah dan bersujud dengan ganas kepada Zuowen. Rasa sakit karena urat-urat hantu mereka terkoyak terlalu mengerikan. Mereka sama sekali tidak sanggup menahannya. Terlebih lagi, mereka juga tahu bahwa Ghostendon dikendalikan oleh manusia ini. Itu sama saja dengan memegang separuh hidup mereka di tangannya. Dengan satu pikiran, manusia ini dapat menghancurkan separuh hidup mereka. Mereka ingin hidup, jadi mereka tidak punya pilihan selain menyerah. Setelah menyadari fakta ini, keempat hantu itu tidak lagi memberontak seperti sebelumnya. Zuowen melambaikan lengan bajunya dan keempat hantu itu berubah menjadi empat bayangan hitam dan tersedot ke dalam gambar hantu Yama. Ia tahu bahwa setelah keempat hantu ini mengenali tuannya, mereka tidak akan berani menentang perintahnya lagi. Jika mereka berani melawan, dia tidak akan ragu untuk mencabik-cabik tendon hantu. Itulah tekadnya terhadap keempat hantu itu. Dia tahu betul bahwa keempat hantu itu semuanya adalah penguasa kejam yang tidak takut pada apapun. Jika dia tidak lebih kejam dari hantu-hantu ini, dia akan menderita malapetaka. Terima kasih, senior. Setelah menyingkirkan gambar hantu Yama, Zuowen menangkupkan kedua tangannya ke arah Raja Hitam. Kata-kata ini tulus. He he, aku bilang aku akan mengganti rugi. Tentu saja aku akan melakukannya. Lagi pula, ini hanya masalah kecil bagiku. Kata Raja Hitam acuh tak acuh. Zuowen tersenyum malu dan mengeluarkan dua panah Dewa Hou Yi dari dunia luar. Dia berkata, senior, lihat. Bagaimanapun, panah Dewa Hou Yi ini adalah senjata dewa dari dukun agung Hou Yi. Namun, tampaknya mereka tidak sekuat yang diharapkan. Zuowen merasa bahwa panah Dewa Hou Yi belum sepenuhnya dilepaskan. Ia merasa bahwa darah gagak emas di permukaan panah Dewa Hou Yi menimbulkan masalah. Ia berencana untuk meminta Raja Hitam untuk menghilangkan darah gagak emas di permukaan panah Dewa Hou Yi. Permukaan panah Dewa Hou Yi anda terkontaminasi oleh darah gagak emas. Kekuatannya disegel dalam darah gagak emas. Hal yang sama juga berlaku untuk busur Dewa Hou Yi milikmu, kata Raja Hitam dengan acuh-ta'acuh. Zuowen terkekeh. Ia mengjilat bibirnya dan berkata, Senior, membuang darah Golden Crow seharusnya menjadi masalah kecil bagimu, bukan. Bisakah kau membantuku membuang darah Golden Crow? Wajah Raja Hitam menjadi muram. Dia berkata dengan sedikit tidak senang, Nak, jangan coba-coba. Aku sudah sangat tidak senang karena kau kalah dari bajingan tua itu, tiga kemurnian. Aku sudah menunjukkan kebaikan yang besar dengan membantumu menjinakkan iblis-iblismu. Kau masih ingin aku membantumu menghilangkan darah gagak emas pada panah dewa dan busur dewa Hou Yi mu. Bagaimana bisa ada kesepakatan yang bagus seperti itu? Zuowen sedikit malu. Raja Hitam benar. Bagaimanapun, Raja Hitam telah melakukan cukup banyak hal untuk membantunya menjinakkan iblisnya. Meminta lebih akan terlalu berlebihan. Nak, sebenarnya bukan hal yang mustahil bagiku untuk membantumu menghilangkan darah Golden Crow dari busur dewa dan anak panah dewa Hou Yi mu. Aku bahkan bisa memberitahumu di mana delapan anak panah dewa Hou Yi lainnya berada. Namun, tidak ada yang namanya makan siang gratis di dunia ini. Sang Raja Hitam menggosok-gosokkan kedua tangannya dan memperlihatkan senyum yang agak vulgar. Apa maksudmu? Tatapan mata Zuowen tenang. Dia tahu bahwa Raja Hitam ingin mengajukan syarat. Sangat mudah. Kudengar kau membawa Sekretaris Ramalan Surgawi bersamamu. Barang itu terkait dengan kekuatan takdir. Aku sangat tertarik dengan barang itu. Jika kau bisa memberiku salinan Sekretaris Ramalan Surgawi, aku bisa membantumu menghilangkan darah gagak emas. Sang Raja Hitam menggosok-gosokkan kedua tangannya sementara antisipasi muncul di matanya. Zuowen mendesah dalam hatinya. Dia tahu bahwa Raja Hitam akan mengajukan syarat, tetapi dia tidak menyangka bahwa itu adalah Sekretaris Ramalan Surgawi. Ngomong-ngomong soal itu, Sekretaris Ramalan Surgawi diberikan kepada Zuowen setelah dia secara misterius menjadi Master Sekte dari Sekte Roh Raksasa. Kemudian, dia memahami Sekretaris Ramalan Surgawi dan menggabungkan energi ruang waktunya untuk menciptakan pemusnahan ruang waktu takdir. Ngomong-ngomong, pendahulu dari Destiny Space Time Annihilation adalah kemampuan pertama yang diciptakan Zuowen, Purple Sun Aboof Desi. Purple Sun Aboof Desi adalah kemampuan hebat yang menggabungkan energi ruang waktu dan wawasan dao tingkat 9. Dalam Destiny Space Time Annihilation, seseorang dapat melihat bayangan kemampuan sebelumnya, yakni Purple Sun Aboof Desi. Sejak saat itu, dia tidak benar-benar memahami Sekretaris Ramalan Surgawi. Sekarang setelah Raja Hitam membicarakannya, dia teringat pada Sekretaris Ramalan Surgawi. Hanya mengeluarkan darah Golden Crow saja tidak cukup untuk ditukar dengan Sekretaris Ramalan Surgawi. Tatapan mata Zuowen serius. Dia bisa melihat hasrat di mata Raja Hitam. Dia tahu bahwa Sekretaris Ramalan Surgawi jelas tidak sederhana. Bahkan eksistensi setingkat Raja Hitam pun sangat menginginkannya. Bagaimanapun, benda itu terkait dengan kekuatan takdir. Aku juga bisa memberitahumu lokasi 8 Panah Ilahi Houyi lainnya. Lanjut Raja Hitam. Itu masih belum cukup. Zuowen menggelengkan kepalanya. Raja Hitam mengerutkan kening. Dia menatap Zuowen dalam-dalam dan melanjutkan, Aku juga bisa memberimu petunjuk tentang lokasi 3 mayat dukun leluhur. Ini adalah tawaran tertinggi yang dapat saya berikan. 3.209 Tempat Akses Surga Sejak tubuh suci pangunya dipromosikan menjadi 7 bintang, Zuowen menyadari bahwa akan jauh lebih sulit untuk mempromosikan tubuh suci pangunya daripada sebelumnya. Dapat dikatakan bahwa tubuh suci pangu miliknya tidak akan mempunyai kesempatan untuk dipromosikan tanpa serangga sihir kuno. Yang kurang darinya sekarang adalah serangga sihir kuno. Sekarang Raja Hitam bisa memberinya lokasi 3 serangga sihir kuno, bagaimana mungkin dia tidak bersemangat. Jika dia dapat menyatukan ketiga serangga sihir kuno sekaligus, Zuowen yakin bahwa dia dapat langsung meningkatkan tubuh suci pangunya dari tahap awal 7 bintang menjadi 8 bintang. Sang Raja Hitam tertawa dan berkata, Hai anak kecil, apakah daya tawarku sudah cukup? Asalkau memberiku salinan dari sekretaris ramalan, aku akan memberimu lokasi dari 3 serangga sihir kuno yang kuketahui. Dan aku juga akan membantumu membersihkan darah Golden Crow di permukaan Hou Yi Divine Bow dan Divine Arrow. Aku juga akan memberitahumu lokasi 8 Hou Yi Divine Arrow lainnya. Ini akan menjadi hadiahku untukmu. Zuowen menganggup dan mengeluarkan sekretaris ramalan dari dunia makro. Setelah membuat salinannya, dia memberikan salinannya kepada Raja Hitam. Zuowen tahu bahwa jarak antara dirinya dan Raja Hitam terlalu besar. Jika Raja Hitam ingin merampoknya, hanya perlu berpikir. Di hadapan orang sekuat itu, Zuowen benar-benar tidak perlu menyembunyikan apapun dari sekretaris ramalan. Raja Hitam sangat puas dengan pendekatan langsung Zuowen. Raja Hitam mengambil salinan sekretaris ramalan dan mengamatinya berulang kali. Setelah memastikan bahwa tidak ada masalah dengan sekretaris ramalan, dia berkata kepada Zuowen, si kecil, keluarkan busur Dewa Hou Yi dan Anak Panah Dewa Hou Yi. Zuowen mengangguk lalu mengeluarkan busur Ilahi Hou Yi dan Anak Panah Ilahi Hou Yi, lalu menyerahkannya kepada Raja Hitam. Raja Hitam mengambil busur Dewa Hou Yi dan Anak Panah Dewa Hou Yi dan mengamatinya sebentar. Kemudian, ia merentangkan cakar kanannya dan api hitam menyala di telapak tangannya. Api itu gelap dan pekat. Raja Hitam memasukkan busur Dewa Hou Yi dan Anak Panah Dewa Hou Yi ke dalam api hitam itu. Zuowen dapat melihat dengan jelas noda darah Dewa Hou Yi berangsur-angsur memudar setelah dimasukkan ke dalam api gelap. Mereka mulai kembali ke bentuk aslinya. Api hitam perlahan menghilang. Busur Dewa dan Anak Panah Dewa yang melayang di atas telapak tangan Raja Hitam tidak lagi ternoda darah. Sebaliknya, mereka memancarkan warna emas. Dari jauh, warna emas ini tampak memancarkan cahaya kemasan di bawah pantulan cahaya. Yang lebih mengejutkan Zuowen adalah pada saat ini, busur Dewa dan Anak Panah Dewa Hou Yi yang benar-benar baru benar-benar memancarkan tekanan mengerikan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tekanan ini jauh lebih besar daripada Hou Yi Divine Bow dan Divine Arrow sebelumnya. Rasanya seperti semacam kekuatan mengerikan yang tiba-tiba bangkit dari busur dan Anak Panah. Ambillah! Raja Hitam menyerahkan busur Dewa Hou Yi dan Anak Panah Dewa baru kepada Zuowen. Zuowen mengambil busur Dewa Hou Yi dan dua Anak Panah Dewa Hou Yi. Dia mengeluarkan sebuah Anak Panah dan meletakkannya di tali busur. Seketika, Zuowen merasakan tekanan yang sangat kuat dan mengerikan melonjak. Dia menarik tali busur hingga membentuk bulan Purnama dan benar-benar merasa kesulitan untuk melakukannya. Niat membunuh yang lebih mengerikan terkondensasi dalam Panah Dewa. Selain niat membunuh, Zuowen juga menemukan ketajaman yang bahkan lebih mengerikan daripada niat membunuh yang memenuhi ujung Panah Dewa. Suara mendesing. Panah Dewa ditembakkan oleh Zuowen seperti seberkas cahaya menuju Cakrawala. Dia dapat melihat dengan jelas bahwa dimanapun Anak Panah Dewa itu lewat, ruang akan hancur dan hukum akan musnah. Panah Dewa itu jatuh sangat jauh. Begitu menyentuh tanah, Panah itu meledak dengan keras. Seluruh dunia Wastelen bergetar. Getaran itu semakin mengerikan. Retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di tanah. Zuowen melihat bahwa di kejauhan, ledakan mengerikan itu berbentuk oval dan menyebar ke segala arah. Ledakan itu disertai dengan awan jamur besar yang membumbung ke langit. Sungguh spektakuler. Tanah retak terbuka. Aliran lava mengalir keluar dari tanah seperti gelombang, menimbulkan malapetaka di Wastelen World. Sial! Kekuatan Panah Ilahi Hou Yi ini ternyata sangat mengerikan. Sebelum darah Golden Crow di permukaan Hou Yi Divine Arrow dibersihkan, paling-paling hanya bisa melukai seorang Heaven Ascension Master tahap awal. Tetapi sekarang, jika Panah Ilahi Hou Yi digunakan dengan kekuatan penuh, ia dapat langsung membunuh seorang Master kenaikan surga tingkat menengah dan melukai serius seorang Master kenaikan surga tingkat akhir. Tapi konsumsi energinya terlalu mengerikan. Aku akan segera terhisap kering. Jejak darah mengalir keluar dari sudut mulut Zuowen. Langkah kakinya lemah saat ia memperlihatkan senyum pahit. Anak Panah tadi telah menguras hampir 80% energinya. Harga untuk menembakkan anak Panah itu masih sangat tinggi. Nak, kau benar-benar punya nyali. Kau menggunakan kekuatan penuh Panah Dewa Hou Yi sejak awal. Panah Dewa Hou Yi kini sudah dalam kondisi lengkap. Lain kali, Anda tidak perlu menarik tali busur ke bulan Purnama. Kecuali jika kau berhadapan dengan ahli yang menakutkan seperti Heaven Ascension Master tahap akhir. Sang Raja Hitam mendecak lidahnya karena takjub sambil menyilangkan lengannya. Zuowen menyingkirkan Panah Dewa Hou Yi yang berserakan dan merasa sangat puas. Kekuatan Panah Dewa Hou Yi sangat cocok untuknya sekarang. Senior, bisakah kau memberitahuku lokasi delapan Panah Dewa Hou Yi lainnya dan tiga mayat penyihir leluhur? Zuowen menatap Raja Hitam dan bertanya. Raja Hitam tertawa sambil mengulurkan tangan kanannya dan membukanya di depan Zuowen. Sebuah batu giok hitam melayang di atas telapak tangannya. Batu giok hitam ini sangat indah. Permukaannya dipenuhi dengan pola naga dan burung finiks dan memancarkan aura misterius. Giok hitam ini mencatat lokasi pasti dari delapan Panah Dewa Hou Yi lainnya. Selain itu, delapan Panah Dewa Hou Yi ini semuanya berada di alam surgawi primitif. Bukankah kali ini kau akan pergi ke alam surgawi primitif? Anda dapat mengambilnya di perjalanan. Kata Raja Hitam sambil menyerahkan batu giok hitam kepada Zuowen. Zuowen mengambil batu giok hitam itu dan memeriksanya. Dia tidak mengatakan apa-apa dan mengangkat kepalanya untuk melihat Raja Hitam lagi. Mengenai tiga mayat penyihir leluhur, aku hanya bisa memberimu beberapa petunjuk. Kudengar ada tiga mayat penyihir leluhur yang disembunyikan di suku penyihir. Mengenai siapa mereka, aku tidak tahu. Jika kalian menginginkan tiga mayat penyihir leluhur, kalian hanya dapat memasuki suku penyihir untuk menjelajah. Namun, suku penyihir adalah suku terbesar di alam surgawi primitif. Kalian harus berhati-hati saat masuk. Raja Hitam mengingatkan. Zuowen terkejut. Dia tidak menyangka bahwa suku terbesar di alam surgawi primitif, suku penyihir, akan menyembunyikan tiga mayat penyihir leluhur. Senior, terima kasih sudah memberitahuku. Jika tidak ada yang lain, kurasa sebaiknya kau biarkan aku pergi ke alam surgawi primitif, kan? Zuowen menangkupkan kedua tangannya dan berkata. Aku berkata, anak kecil, mengapa engkau terburu-buru pergi? Tidak bisakah kau tinggal bersamaku sebentar? Raja Hitam berkata dengan tidak senang ketika dia melihat Zuowen begitu terburu-buru untuk pergi. Zuowen tanpa ekspresi saat dia berkata dengan acuh-ta'acuh, aku benar-benar memiliki sesuatu yang mendesak untuk dilakukan, jadi aku tidak bisa tinggal lama di sini. Mohon maafkan aku. Raja Hitam mengangkat bahu dan berkata, ada satu hal lagi. Setelah kau menyelesaikan ini, aku akan membiarkanmu meninggalkan dunia kecil ini. Selagi dia bicara, Raja Hitam mengeluarkan lencana yang berkilauan dan tembus pandang dan menyerahkannya kepada Zuowen. Permukaan lencana itu tertutupi garis-garis rapat, menampakkan aura misterius. Apa ini? Zuowen mengambil lencana itu dengan terkejut dan menatap Raja Hitam dengan bingung. Raja Hitam berkata dengan suara pelan, ini adalah lencana pencapaian langit. Ini adalah tanda bahwa kamu dapat memasuki tempat pencapaian langit. Tiga makhluk suci memintaku untuk memberikannya kepadamu. Kami semua tahu kekuatanmu. Kau memenuhi syarat untuk memasuki tempat yang mencapai langit. Tempat yang mencapai langit. Zuowen menyipitkan matanya. Ini bukan pertama kalinya dia mendengar tentang tempat pencapaian langit. Mayuji telah memberitahunya bahwa itu adalah tempat di mana semua ahli di alam pencapaian langit berkumpul di langit berbintang ini. Itu juga merupakan tempat paling maju di langit berbintang ini. 3.210 Teleportasi Sebelum menerima lencana ini, bisakah Anda memberitahu saya sesuatu tentang tempat akses surga? Karena aku memenuhi syarat untuk memasuki tempat akses surga, aku perlu tahu seperti apa tempat itu. Zuowen melambaikan lencana di depan Raja Hitam dan berkata dengan tenang. Raja Hitam menyeringai dan berkata, sesuai dengan namanya, tempat pencapaian surga adalah tempat berkumpulnya sekelompok ahli setingkat master pencapaian surga. Tiga makhluk murnilah yang mendirikan tempat pencapaian surga. Tentu saja, kebanyakan orang tua di langit berbintang berlatih menyendiri di tempat pengaksesan surga. Mereka hanya punya satu tujuan, yaitu menerobos ke alam tertinggi surga. Mata Zuowen berkedip. Dari Raja Hitam, dia tahu bahwa para master sejati dari master pencapaian surga di langit berbintang semuanya berada di tempat pencapaian surga. Maksudnya, selama seorang praktisi mencapai tingkat guru pencapaian surga, dia bisa mendapatkan lencana ini, kan? Tanya Zuowen. Raja Hitam menganggup dan berkata, di tempat pencapaian surga, ada banyak master dari master pencapaian surga dari domain surgawi suanmi, domain surgawi murni, dan alam iblis. Itu adalah surga bagi yang kuat. Tujuan utama dari tempat akses surga adalah untuk melawan kanker kekacauan di kegelapan langit berbintang. Kekacauan adalah musuh semua makhluk di langit berbintang. Setiap orang berhak untuk membunuhnya. Kemudian, Raja Hitam menoleh Si kecil, kaulah orang pertama dalam sejarah yang dianugerahi lencana oleh tiga makhluk murni. Karena kamu memiliki tubuh suci pangu, kamu adalah tokoh kunci dalam pertarungan melawan kekacauan di masa mendatang. Zuowen menyipitkan matanya dan berkata dengan suara rendah, apakah semua orang di tempat pendakian surga tahu bahwa aku sedang berlatih tubuh suci pangu? Raja Hitam menggelengkan kepalanya dan berkata dengan nada mengejek, sekarang hanya tiga makhluk murni dan aku yang tahu. Dan kami tidak akan menyebarkannya, karena tempat penghubung surga bukanlah tempat persatuan. Ada banyak orang dengan motif tersembunyi. Dan ada banyak golongan. Jika orang-orang dengan motif tersembunyi tahu bahwa kamu sedang berlatih tubuh suci pangu, aku tidak tahu hal-hal gila apa yang akan mereka lakukan. Jangan khawatir, tiga makhluk suci dan aku merahasiakan semua tentangmu. Saat Anda memasuki tempat akses surga, Anda akan tahu bahwa itu adalah tempat yang rumit. Mendengar ini, Zuowen mengangguk. Dia tahu betapa kuatnya tubuh suci pangu. Jika seseorang benar-benar mempunyai niat jahat, mereka kemungkinan akan mengambil tubuhnya dan mengambil tubuh suci pangunya untuk mereka sendiri. Lagipula, Zuowen tidak mempercayai tiga orang murni dan tiga orang murni. Meskipun Raja Hitam dan tiga makhluk murni tidak menunjukkan niat jahat, Zuowen telah melalui banyak hal selama bertahun-tahun. Dia bukan domba biasa. Dia tidak pernah lengah. Ngomong-ngomong, lokasi tempat akses surga adalah dunia mikro yang terbuka di cekungan Medan Perang Bintang. Lokasi spesifiknya ada di lencana-mu. Selama kamu berkomunikasi dengan lencana itu dengan pikiran ilahimu, kamu secara alami dapat melihat peta di dalamnya. Lencana Master Lencana Master Lencana Master Ring Master Di sekte Master Dari apakah Master adalah Master? Apakah? Mendengar ini, Zuowen berkomunikasi dengan lencana Master dengan pikiran ilahinya. Benar saja, dia merasakan peta jalan yang rumit di dalamnya. Namun, Zuowen tidak terlalu peduli. Dia memiliki terlalu banyak rahasia dan tempat pengaksesan surga adalah tempat yang penuh dengan para ahli. Jika tidak ada yang istimewa terjadi, dia tidak akan memasuki tempat pengaksesan surga. Raja Hitam tampaknya telah melihat isi pikiran Zuowen. Dia menyeringai dan berkata, Si kecil, biarku beritahu sebelumnya. Sumber daya latihan yang paling berharga di langit berbintang ini semuanya ada di tempat pengakses surga. Dan aku ingat ada beberapa monster tua di tempat pengakses surga yang tertarik pada mayat leluhur penyihir. Mungkin ada petunjuk tentang mayat leluhur penyihir lainnya di tempat pengakses surga. Jika kau benar-benar ingin membuat kemajuan pesat dalam waktu singkat, tempat akses surga adalah tempat terbaik. Zuowen menatap Raja Hitam yang tersenyum seperti rubah dan merasa sedikit tidak berdaya. Meskipun dia tahu bahwa Raja Hitam sedang menipunya, dia bersedia melakukannya. Mayat leluhur penyihir terlalu penting baginya. Jika benar-benar ada sesuatu di tempat akses surga, dia harus memasuki tempat akses surga untuk mencobanya. Sekarang aku akan mengirimu ke alam surga wimurni. Dan aku bisa memberimu sedikit keuntungan. Aku akan mengirimu langsung ke klan tempat Panah Suci Hou Yi pertama berada. Raja Hitam tertawa. Di mana? Tanya Zuowen tanpa sadar. Klan Devoring. Kau tahu? Di puncak kejayaannya, klan Devoring sebanding dengan sepuluh klan teratas. Kudengar ada tiga Panah Suci Hou Yi yang tersembunyi di klan ini. Kau pasti menyebutkannya di batu giyok hitam yang kuberikan padamu. Saat Raja Hitam berbicara, cakarnya yang besar menyapu kepala Zuowen. Tiba-tiba, pusaran hitam muncul di atas kepala Zuowen. Tunggu, sebaiknya kau kirim aku ke klan Phoenix. Bukankah klan Phoenix juga punya tiga Panah Suci Hou Yi? Sayang sekali. Sebelum Zuowen bisa menyelesaikan kata-katanya, dia tanpa sadar tersedot ke dalam pusaran hitam dan menghilang sepenuhnya. Apa yang dikatakan anak kecil ini tadi? Apakah dia mengatakan bahwa dia ingin berteleportasi ke wilayah Phoenix? Setelah Zuowen menghilang, Raja Hitam bereaksi. Ia menepuk kepalanya dan tertawa, mungkin itu ilusiku. Aku tidak melakukan kesalahan saat berteleportasi. Aku yakin memang seperti itu. Ini adalah padang rumput kemasan. Di lereng padang rumput yang tinggi, ada sebuah batu besar. Zuowen berdiri di atas batu, menggertakkan giginya. Bisakah Raja Hitam lebih tidak bisa diandalkan? Kenapa dia tidak meminta pendapatku sebelum dia berteleportasi? Berengsek. Zuowen sedikit kesal saat melihat sekelilingnya. Ia merasa padang rumput kemasan ini aneh baginya. Dia tahu bahwa dia sekarang berada di alam surga wimurni. Terlebih lagi, dia berada di dekat suku klan pemakan. Sebelum memasuki alam surga wimurni, Zuowen telah mempelajari distribusi umum kekuatan di alam surga wimurni dari orang suci Phoenix. Alam surga yang sangat sunyi dibentuk oleh berbagai ras, dan ras-ras yang padat ini tersebar di berbagai bagian alam surga dalam bentuk suku-suku. Mereka menempati tanah dan menyebut diri mereka sebagai klan, membentuk wilayah mereka sendiri. Tentu saja, suku-suku di alam surga wimurni tidak sesederhana dan sekasar suku-suku di alam surga wimantayan. Di alam surga wimurni, bahkan suku terlemah pun jauh lebih baik daripada suku terkuat di alam surga wimantayan. Suku-suku yang kuat, seperti suku-suku dari sepuluh klan besar alam surga wimurni yang tidak ternoda, memiliki keamanan yang ketat dengan banyak batasan dan formasi. Skala mereka bahkan lebih besar dari Istana Dao di alam surga wimantayan. Zuowen mengeluarkan peta yang terbuat dari kulit domba, yang diperolehnya dari orang suci bangsa Phoenix, Zuowen. Peta ini mencatat lokasi umum alam surga wimurni dan persebaran umum klan-klan kuat di alam surga wimurni. Zuowen mempelajari peta itu sejenak, lalu menyimpannya sambil meringis. Peta ini tidak mencatat lokasi suku klan pemakan. Zuowen memanggil orang-orang saintes of the Phoenix dari dunia besar. Orang-orang saintes Phoenix masih tertahan oleh suatu kekuatan kuat yang membatasi pergerakannya. Begitu orang-orang saintes of the Phoenix muncul, matanya yang indah menatap tajam ke arah Zuowen. Namun, dia segera menyadari sekelilingnya. Dia terkejut. Apakah ini alam surga wimurni yang tidak ternoda? Zuowen, kau tahu betapa kuatnya orang-orang Phoenix. Itulah sebabnya kau membawaku kembali ke alam surgawi yang murni. Apakah kau akan meminta maaf kepada orang-orang Phoenix? Kemudian orang-orang Phoenix menunjukkan kesombongan mereka dengan melirik ke arah Zuowen.